Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Nyaman Dunia Akhirat Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Nabi Hadun merupakan salah satu keturunan Nabi Hud AS Penerus nasab sekaligus penerus estafet, dakwah, dan kenabian Sejarah keberadaan Nabiullah Hadun telah masyur di kalangan masyarakat Hadramaut Mereka berkeyakinan bahwa beliau pernah tinggal dan wafat Di salah satu lembah Daw'an yang berada di Hadramaut Riwayat ini telah berlangsung turun-temurun dari masa ke masa Tetap diyakini sebagaimana apa yang dilakukan oleh para leluhur mereka Nabi Hadun diutus ke suatu lembah yang disebut dengan Wadi Daw'an pasca musnahnya kaum Ad Kaum Ad adalah kaum yang diberi kelebihan oleh Allah SWT Dengan perawakan kuat dan perkasa Bahkan Sayyid Al-Khabir Sa'ad yang syatir sering menyebutkan bahwa di Hadramaut ini Dimakamkan lebih daripada 30 para Nabi Di antaranya di antara para Nabi tersebut ada yang Rasul Bahkan dibalik nama Hadramaut ini ada sosok Nabi Makanya dinamakan dengan Hadramaut Kenapa? Karena ada Nabi masuk ke Hadramaut kemudian meninggal disitu Hadara'a matahadir ke tempat tersebut ke Hadramaut tersebut kemudian meninggal Makanya dinamakan dengan Hadramaut seperti yang disebutkan di dalam syarah kitab Di syarah Sunan Abi Dawud Disitu disebutkan Yang dimaksud dengan Nabi yang datang ke tempat ini dan meninggal di tempat ini Adalah Nabi Allah Salih A.S Dan di ruayat lain mengatakan Nabi tersebut adalah Nabi Allah Jarjiz A.S Yang dimakamkan di tengah-tengah kota tarikh Jadi ini adalah Nabi Allah Hadun bin Hud A.S Di dalam kitab beliau ini disebutkan dengan sebutan nama Huayda Nabi Allah Huayda Seperti yang disebut oleh Sayyidina Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Ibris Bahwa di Hadramaut itu ada nama Nabi namanya Huayda Lalu Sayyidina Abdul Aziz Ahmad bin Hassan al-Ottas Mensyarahkan apa yang dimaksud dari Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabak Yang dimaksud adalah Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabak Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabak Juru disini di ziarahi setiap habis daripada ziarah Nabi Allah Alayhi Salam di Syahban itu 15 Syahban itu disini mereka membaca Yasin Ramai disini Ramai disini hingga mereka ingin memperluas tempat ini Dan ingin menggali sebelah sana Nah ketika menggali ternyata disitu ter.. apa namanya Darah keluar dari kakinya tersebut Makanya saudara kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nabi itu gak akan pernah dimakan oleh bumi ataupun ulat Ini cuma sekilas cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Soalnya..